Terima kasih waktunya Dr. Hennie Saya biasa memanggil beliau Dr. Hennie Karena kami rekan Sejak dulu mahasiswa Terima kasih untuk waktunya Boleh sharing Terima kasih juga untuk teman-teman Atau adik-adik Yang boleh bergabung Dan memang ini Kalau ngomong masalah pendampingan Butuh skill Tidak apa-apa Belajar mulai dari awal Supaya bisa mendampingi Tidak harus dalam kondisi Isoman Dalam arti tidak harus dalam kondisi Yang sekarang kita hadapi Tapi nanti adik-adik bisa lakukan itu Setiap waktu Entah ketemu teman mahasiswa Yang mungkin perlu pendampingan Sebenarnya Teorinya sama Caranya sama Hanya momennya yang berbeda Jadi mau tidak mau Saya Ya ngomong teori Begitu ya Ngomong teori Ngomong nanti Apa Pengalaman di lapangan Begitu Dan nanti kalau ada kesempatan Adik-adik bisa Sharing Silakan Atau bisa tanya Silakan Oke Kalau boleh tahu Semua ini mahasiswa Atau ada dosen Ini Masih mahasiswa dok Dosen mungkin belum join Tapi ada satu Para medis Tenaga medis dari Papua Yaitu Ibu Helda Yang kebetulan Saya kenal Jadi saya invite Siapa tahu Juga bisa Bermanfaat untuk Saudara-saudara Di Papua Oke Ya Oke Kita mulai aja ya Nanti sambil Saya share screen dulu ya Apakah bisa Dilihat Terlihat dong Oke Oke Kalau kita Ngomong tentang Situasi pandemi Memang Ya ini Psikologi Seperti kotak E3K Begitu Tapi ini kita Ngomong tentang Psikologis Jadi kemarin Ketika dokter Henny mengabari Apa sih yang mau Disampaikan Ternyata teman-teman Sudah melakukan Beberapa survei Tidak masalah Jadi hari ini Memang agak sedikit teori Tapi silakan Jika Di tengah-tengahnya Mau bertanya Silakan ya Saya Ivana Saya Psikiater Sehari-hari memang Bekerja di rumah sakit Jiwa Menur Secara khusus Di poli jiwa Anak dan remaja Meskipun juga Menangani yang lain Saya juga menjadi Dosen luar biasa Di UC Nanti mungkin ketemu Di Akhir-akhir semester Untuk mata kuliah Psikiatri Ini yang Sehari-hari saya lakukan Jadi kita mesti tahu dulu Kondisi pandemi Sekarang ini Bencana Sekarang sudah lagi Tidak bencana Secara penyakit Tapi bencana sosial Dengan kondisi ekonomi Yang Porak-poranda Ini Nah bencana ini Pasti berdampak Terhadap kondisi Psikologis Mental Psikologis Atau kondisi mental Jadi yang disebut mental Itu ya jiwa Ya psikologis Itu nama lainnya Karena kita Tidak tahu Tidak bisa memprediksi Hal ini Tiba-tiba saja Seperti ketika Kita dulu Jamannya Pak Muhajir Menteri Pendidikan Jaman dulu Kita akan digital Nih orang pada ngomong Ah tidak mungkin Blah-blah Blah-blah Sekarang Tiba-tiba Mendadak Tidak terprediksi Guru-guru Yang dulunya Nggak melek IT Mau nggak mau Harus melek IT sekarang Itu yang terjadi Dan di dalam Masa bencana ini Akhir-akhir ini Kalau Teman-teman Dengar Ambulans itu Bisa jalan Kapanpun Waktunya Mau bawa orang sakit Mau bawa orang meninggal Dan pastinya ada Kehilangan Ada kehilangan Ini konsep Bencana Tiba-tiba Tidak terprediksi Dan pasti ada Loss Kalau Hal itu yang terjadi Maka kita perlu tahu Reaksi umum yang terjadi Pada diri kita Apa saja sih Baik secara fisik Secara emosi Secara pikiran Dan tingkah laku kita Ini beberapa yang kita temui Saya Tidak menemui ini Hanya pada orang dewasa saja Tetapi pada Remaja Anak-anak Yang memang dasarnya Punya karakter tertentu Dalam dirinya Itu bisa muncul Macam-macam ini Ya Dari fisik Kita bisa merasakan Ada mual Jantung berdebar Mungkin gatel-gatel Nggak jelas Tiba-tiba gatel Semuanya Gangguan tidur Terbanyak memang Gangguan tidur Kemudian secara emosi Kalau kita cemas Takut Sedih Merasa bersalah Khawatir Marah Itu masih wajar Masih wajar ini Karena ini adalah Reaksi secara umum Tapi Kalau sudah Mengganggu Seluruh fungsi hidup kita Seluruh fungsi hidup kita Misalkan Kalian yang mahasiswa Jadi tertunda Tugas tertunda Terus Jam tidur Terganggu Tidak bisa bergerak Depresi Dan lain-lain Nah itu Problem Ya perlu Dikonsultasikan Secara pikiran Kita juga bingung Mau melakukan apa Mau melakukan ini Takut Ada yang mau keluar Aja harus Kalau saya punya Klien itu Mesti pakai hoodie Hoodie itu Nanti dilengkapi Dengan Plastik Jadi Rambutnya ini Ditutup dengan plastik Dan lain-lain Aduh Ya Antara tingkat Antara tingkat Parno Paranoid Atau dia memang Proges Itu Beda-beda tipis Jadinya Ya Dan pikiran yang Terus menerus Tentang sebuah kejadian Apalagi mereka yang mengalami Proses kehilangan Kehilangan orang yang dikasihi Kehilangan anggota keluarga Kehilangan Apa namanya Pekerjaan Gitu ya Dan itu Kalau kita ngomong Holmes and Rahe Maka Faktor kehilangan itu Menjadi Reaksi stres terbesar Itu faktor kehilangan Ya Kehilangan pasangan Kehilangan anak Kehilangan Kematian Maka ini yang terjadi Dan tingkah lakunya Pasti bermacam-macam Ya Tingkah lakunya Nah Ini yang saya katakan tadi Dampak psikologis Dari bencana ini Saya Dengan dokter Hennie Dengan teman-teman yang lain Pasti akan punya Reaksi yang berbeda Meskipun kita Mengalami Hal yang sama Peristiwa Yang sama Ya Dariman Kenapa kok berbeda Peristiwanya sama Dampaknya sama Tetapi kenapa berbeda Nah Banyak aspek Di dalamnya Salah satunya Adalah aspek Kepribadian kita Pengalaman kita Sebelumnya Atau dukungan sosial Yang kita miliki Kok kita menjadi orang Yang dalam tanda kutip Neglected Gak punya teman Terabaikan Pasti dampaknya Akan berbeda ya Punya keluarga pun Kalau Kepribadiannya sendiri Ciri orang yang Obsesif Begitu Yang terus mikir Yang gak Gak overthinking Kalau sebutannya sekarang Oversensitive Maka ini akan Muncul Akan punya Dampak yang Berbeda Sehingga Ada reaksi Normal Ketika menghadapi Peristiwa abnormal Kita peristiwa abnormal Ini ya Pandemi Dari mana Tergantung Dari tingkat Resiliensi Kita Kita ini Resilien gak Kita ini lentur Enggak sih Menghadapi Sebuah problem Kita ini bisa Bisa Apa namanya Punya mekanisme Penyesuaian diri Yang baik Tidak sih Dalam menghadapi Bencana ini Itu tergantung kita ya Makanya Kalau masih muda Ayo Jangan Dalam tanda kutip Kaku-kaku Dan ya Apa ya Kesan seenaknya sendiri Begitu Ayo berubah Kita bisa berubah Secara karakter ya Secara karakter kita bisa berubah Nah Kita juga mesti tahu Sebelum kita melakukan Layanan ini Maka kita perlu tahu Bentuk dan pelaku Intervensi itu seperti apa Siapa sih Pemenuhan kebutuhan dasarnya Kondisi dari penyintas Atau Pasien dengan COVID Ini seperti apa Begitu Dia perlu untuk Pemenuhan kebutuhan dasar Kebutuhan dasar Pastinya selain Sandang pangan papan Dan tentunya rasa aman Ini penting ya Kemudian dukungan Keluarga dan komunitas Dan layanan ini Terfokus Jangan terus Dipegang sendiri Kalau sudah Wah ini sudah gak bisa Saya segera konsultasikan Ya Baru layanan spesialis Karena kita ini Mendampingi orang-orang Dengan isoman Maka bisa dikategorikan Orang isoman ini OTG Atau Dengan gejala ringan Bahkan sedang aja Sebenarnya masuk Di dalam kriteria Bisa isoman Tergantung Ya Maka ini perlu tahu Kalau adik-adik Di sini adalah pendamping Yang belajar Silahkan Tidak masalah Bagi saya Ayo belajar bersama Sebelum Sebelum kita sendiri Yang Isoman Begitu ya Lebih baik kita melakukan Sesuatu bagi orang lain Nah Menjadi topik Masuk ke dalam Topik pembahasan Psychological First Aid Atau PFA Nanti saya akan Sebut dengan PFA Ini sebenarnya Apa sih Maka ini adalah Serangkaian keterampilan Yang bertujuan Mengurangi dampak Negatif Stres Stres itu baik Tapi stres itu Punya dua respon Satu respon positif Sehingga kita bisa Menang Begitu Kita bisa melawan Stres itu Dan satunya adalah Respon negatif Negatif stres Negatif stres ini Yang disebut dengan Distress Di ya Kata sebelahnya nanti Distress Inilah Yang harus kita Kurangi dampaknya Salah satunya Dengan PFA ini Dan supaya Kalau dampak negatif Ini dikurangi Maka mencegah Timbulnya Gangguan kesehatan mental Yang lebih buruk Yang disebabkan oleh Bencana Atau situasi krisis Ya Ini dijaga Dampak negatif Dampak positif Kita menang Kita fight Dampak negatif Maka kita fly Kita kayak terbang Jadi terpuruk Terus depresi Depresi Terus Gangguan cemas Panik PTSD Itu terjadi semuanya Ya Maka dengan PFA Ini kehadiran Yang penuh dukungan Dan penghiburan Untuk memitigasi Distress akut Dan mengkaji Kebutuhan layanan Kesehatan jiwa Yang lebih lanjut Sekarang IDI membuka layanan Mitigasi Untuk rekan-rekan dokter Yang mengalami Kondisi Stress Ketika pandemi ini Yang harus isoman Itu Didukung Begitu ya Didukung Mereka mulai Kalau adik-adik Bisa melihat Saya terima Beberapa WA itu Yang mengatakan Teman-teman dokter Yang punya rumah Di Surabaya Yang kosong Dipakai untuk isoman Itu salah satunya Kehadiran dukungan Itu penting sekali Dan kita Tenaga kesehatan Di lapangan ini Waduh Sekarang harganya Sangat mahal Harganya sangat mahal Jadi tujuan PFA Ingat Tujuan PFA Ini adalah Mengurangi dampak negatif Dari pengalaman traumatis Kalau yang belum kena COVID Ya harap-harap Tidak kena Kita rasanya nanti Ya gitu lah Salamu dewe Salamu sendiri Kenapa kok Tidak progres Tidak begini Kadang-kadang kita cengkel Dengan kondisi itu Ya Tapi tujuan kita adalah Mengurangi dampak negatif Menguatkan fungsi adaptif Jangka pendek Dan jangka panjang Dari penyintas Dalam arti Menguatkan fungsi adaptif Itu bagaimana Dia bisa kembali lagi Seperti Seperti dulu ya Seperti setiap alat Bagaimana dia melakukan Penyesuaian Itu yang harus kita tingkatkan Mengakselerasi proses Pemulihannya Bagaimana dia ditolong Bagaimana dia butuh dukungan Sampai dia sembuh Ya sampai dia sembuh Adik-adik jangan berharap Akan ketemu Klien-klien Atau penyintas Atau pasien Yang seperti dugaanmu Ya Yang seperti Ekspektasi kita Wah harus kliennya yang baik Yang nur Jadi aneh-aneh nanti ketemunya Aneh-aneh itu tempat belajar kita Siapa saja yang dapat melakukan BFA Bisa masyarakat awam Bisa bukan profesional kesehatan mental Seperti teman-teman ini Atau first responder Jadi tetap bisa Tetap bisa Siapapun bisa melakukan Ibu rumah tangga Boleh-boleh Penyintas boleh-boleh Siapapun bisa melakukan Tapi mereka harus tahu Bahwa BFA ini Bukan Kita memasukkan Apa yang Kita percayai Atau yang kita Sudah pernah alami Kepada konsep pasien Tapi bagaimana Sorry Kepada konsep klien ya Tapi bagaimana klien itu Kita pahami Ini harus Harus dibedakan ya Bukan kita nyekoi Nyekoi Memasukkan Konsep-konsep kita Tidak Tapi bagaimana kita Mendampingi mereka Mendengarkan mereka Menghubungkan mereka Oke Jadi menjadi Kelebihan dari BFA Ini dapat Diberikan dalam Setting klinis Dan non-klinis Non-klinis ya Seperti yang adik-adik Lakukan sekarang Dapat dilakukan oleh Tenaga profesional Relawan Atau orang awam Yang terlatih Jadi ini bisa saja Dilakukan oleh Semua hal ya Ketika bencana Gunung berapi Kemudian Dilombok Gitu ya Itu Kita lakukan BFA Jadi pendampingan Itu yang penting Maka prinsipnya Adalah 3 L Ini yang saya sebut tadi Loop Listen Dan link Loop Listen Dan link Ini perlu diingat ya Loop Mengacu pada bagaimana Menilai situasi saat ini Jangan langsung Menjudge Judgmental Tidak boleh dalam hal ini Maka adik-adik Perlu mengacu itu Lihat dulu Siapa yang mencari Bantuan Tahu dulu Apa saja yang dihadapi oleh Klien ini Apa saja Sedang apa saja Mereka Kebutuhan orang yang terdampak Ini apa Makan Reaksi emosi yang wajar Reaksi emosi wajar yang muncul Seperti apa Sedih Panik Ini mesti tahu dulu ya Kita mesti baca situasi Lah gimana caranya Kan kita gak mungkin lihat nih By phone By WA kan biasanya Atau feed call Bagaimana Ini konsep dulu ya Nanti ada itu di belakang Kita dengerin Jangan lupa memperkenalkan diri Jangan ujuk-ujuk Ibu Apa yang bisa dibantu Gak bisa Ya Tapi perkenalkan diri Saya Ivana Saya dari tim pendamping Isoman Dari FKUC Ada yang bisa dibantu Cukup singkat aja Gak usah jelas-jelas Sampai hobi Gak ya Tapi Bagaimana itu bisa ditolong Memberikan Kepada mereka itu Pemahaman Siapa yang nelpon ini Kita bisa mendengarkan Perasaannya orang itu Bagaimana Timingnya mesti tepat ya Jangan Waktu mereka gak siap Terus kita telpon ya Bisa buyar itu Menenangkan Menanyakan kebutuhan Membantu menemukan solusi Atau kebutuhan Dan permasalahannya Dengerin dulu Dengerin Ini nanti Kaitannya dengan Komunikasi efektif Bagaimana kita Belajar mendengar Kayak kamu Kalau mendengar Radio Atau musik Yang disukai Mendengar Active listening itu Mendengarkan saja Aduh Penghayatannya lagu Ini bagus ya Kata-katanya bagus ya Terus kita nanti Mulai Menyuarakan Isilannya Mengikuti Itu kan karena kita Sudah mendengar aktif Dan konsep yang ketiga adalah Hubungkan Link Look listen link IKL Ini WHO punya ya Memberi koneksi Kepada akses informasi Ini banyak berita hoax Banyak Akademisi Akademisi dalam hal ini dokter Kalau di luar negeri Ada satu pintu Jadi kok berita lain Orang gak boleh mendengarkan Kalau di Indonesia Oh yang bukan Akademisi malah lebih Corongnya lebih besar Sedikit tapi corongnya besar Nah ini yang Ini yang di dalam masa bencana Bukan pandeminya yang menakutkan Tapi infodeminya yang menakutkan Itu Antikomunikasi pada Bicara begitu ya Infodemin yang membuat kita Jadi takut Saya kemarin Dapat konsulan Kami punya kelompok Komunitas juga Komunitas peduli Isoman begitu Bekerja sama dengan Teman-teman yang lain Saya dapat konsulan Begitu ya Kemudian satu konsulan Ini Setelah dia Dia sudah Lewat hari Kesepuluh Di Soman Kemudian Setelah konsul selesai Saya pikir sudah beda selesai Eh besoknya dia telepon Dok Boleh gak saya Kenapa saya gak dikasih Antivirus begitu Karena Memang PCR-nya Dengan CT value Yang sekitar 19.23 Bu ini kan sudah Disesian Ibu gak ada kejala Blah-blah-blah Saya buka guideline Padahal di samping saya Sesuai dengan guideline Itu begini Begini Kata teman saya Kalau gak dikasih Antivirus Antivirusnya gak mati Kata teman saya Kata teman saya Kata teman saya Coba dia Jadi saya Sampai kira bu Sudah Ibu ini sudah hari keberapa Tak baca ini Guidlinenya Ibu sudah Minum apa saja Gejala yang ibu Rasakan apa Yang sampai hari ini Nah untuk apa Jadi itu teman-teman Perlu tahu ya Meskipun Teman-teman masih Tingkat awal Gak ada salahnya Ngerti kita Anak FK Kita dididik nanti Untuk menjadi dokter Bukan menjadi pekarya Belajarlah lebih dingin Jauh lebih baik Nah ini ya Ini perlu tahu Jadi kita menghubungkan Ngelinkan Dengan kebutuhan dia Dia butuh makan Kita link ke dapur Surabaya Dapur Surabaya ini real Ternyata ya Saya kemarin dengar di SS Dia butuh obat Kalau bisa ya Linkan kemana Sebisa kalian Karena kalian adalah Pendamping Isoman Bukan Bersifat Emergensi Dia butuh rumah sakit Kamu sampai cari rumah sakit No ya Kamu tunjuk Bu ke rumah sakit Kalau sudah kondisi ini Jadi ada Rule-nya ya Ada rule-nya Sehingga Kita tidak di Kita tidak dibebani terus Gitu loh Diteror Terus aku cari rumah sakit Aku carikan rumah sakit Aku ini Memang keterbatasan kita Tidak bisa mengakses Layanan itu Itu haknya rumah sakit Haknya dokter yang ada Di rumah sakit Cuman kita bisa mengarahkan Oke Nah ini prinsip Atau target Dari PFA Itu sendiri Safe Function Dan action Safe Tetap harus Targetnya Memenuhi rasa aman Dari klien Ya Function tadi Ingat Tujuan dari PFA Menguatkan fungsi adaptif Mengakselerasi proses pemulihan Oke Aksinya bagaimana Ya Kalau adik-adik masih Aduh saya tidak pede Saya ini ya Tidak masalah Tinggal dengerin dulu Nanti ditutup dengan kata-kata Maaf Bapak Ibu Saya tanyakan kepada yang lebih Kompeten ya Nanti saya linkkan Jangan janji-janji saja ya Tapi tetap kita Memfollow up itu Dengan baik Dan itu menolong Banget untuk para isoman Ya Maka kondisi yang Diciptakan saat PFA adalah Bagaimana kita Bisa membuat Mereka aman Rasa aman ya Rasa aman itu Bukan mereka Tinggal di dalam Rumah bergembok Dinding tinggi Tidak Tapi Dari Wellbeingnya ya Rasa aman Dari klien ini Dia bisa tenang Dia bisa nyaman Tidak panik Karena dia tahu Ada supporting group Dia tahu itu Dia tidak sendirian Ada dukungan sosial Sikap positif terhadap diri sendiri Maka itu perlu dikembangkan Jangan gini Waduh mati lho bu Lu kayak gini Ibu kayak gini Bapak kayak gini Waduh gimana ini ya Waduh ya apa ini rumah sakit Penuh lho bu Hati-hati lho bu Jangan begitu ya Jadi covid ini Bisa disembuhkan Itu poin penting Yang kita harus tahu Covid ini bisa disembuhkan Bisa diobatin Kalau masalah nanti dia Lho Setelah kita ngomong begitu Lho Ya apa ini suami saya jelek ini Istri saya jelek ini Anak saya jelek ini Kok dokter katanya ngomongnya Bisa disembuhkan Dan lain-lain Ya kan kita mesti melihat Comorbid yang lain Makanya kata-kata ini penting ya Menciptakan kata-kata yang baik Yang mensupport itu penting Dan bagaimana menolong klien ini Supaya dia juga punya Motivasi Yang baik Supaya dia juga bisa Menumbuhkan Sikap positif dalam dirinya Ya aku mesti sembuh Bagaimana caranya Aku mesti ini Saya gak bisa makan Ingat Kita mestinya makan persepsi dulu Makan menurut klien Dengan makan menurut kita apa Oh kita kan mikir makan itu Nasi Semua empat sehat lima sempurna Tapi klien mikirnya Aku gak bisa makan nasi Saya punya klien seperti itu Gak bisa makan nasi Tak paksa makan nasi Mual Oke makan apa Nah itu ya Mesti jasa makan Ibu biasa makan apa Bapak biasa makan apa Silahkan Sudah makan sedikit-sedikit Tapi sering Itu kan sikap positif Yang bisa kita ciptakan Untuk klien-klien yang isoman Dan pastinya harapan Harapan kita gak mulut-mulut Bukan berarti Ibu bisa total sembuh Tapi dia gak mau pakai masker Ya bukan harapan Ya teman-teman bisa belajar disitu nanti Maka langkah-langkah PFA dan telekonseling Adalah tahapannya kita kontak Oke Ada keamanan dan kenyamanan Ada pengumpulan informasi Menstabilkan kondisi Nanti satu-satu ya Ada coping Coping ini cara menyelesaikan masalah Yang saya sebut tadi dengan Mekanisme pembelaan ego Coping mekanisme Ada pertolongan praktis Ada link menghubungkan dengan layanan pendukung Ada mengakhiri semuanya Konklusinya Seperti apa Oke Kontakt Sama Perkenalkan diri Tujuannya apa Gitu kan Jadi jangan Ibu Ibu nelfon Saya nelfon Ibu Karena saya dirindak Gitu ya Bu Ini ada ini Ijinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan Supaya bisa menolong Bapak Ibu Teman-teman usahakan yang sopan ya Dalam bahasa ya Kan kita gak kenal nih Nanti kalau kita sudah Punya data pasien itu sendiri Oh kita kira Oh anak ini lebih muda dari kita baru Boleh gak saya panggil nama Atau panggil apa lah Kak D gitu Silahkan ya Tapi kalau kita menyebut dengan kata-kata Anda Dan lain-lain Seakan-akan kita ini lebih power Begitu Lebih baik itu mengubah kata-kata itu Itu penting banget Ya Atau Maaf Saya harus panggil siapa Panggil ibu bapak apa Saya lebih muda Saya masih SMA Oh gitu-gitu Misalkan Oh ya oke Saya panggil nama ya Ijin Ijin dulu Yang penting izin dulu Ada batasan waktu Gak cerita panjang lebar ya Cerita hobi dan lain-lain Tapi ada batasan waktu Berapa lama kita Mengenalkan diri Dan disebutkan bahwa ini bersifat Konfidensial Sama ketika kita punya rekam medis Adik-adik-adik aja dari dokter Punya rekam medis Maka identitas itu adalah Konfidensial Tidak akan Disiarkan ke orang lain Ada orang-orang tertentu yang gak kepingin Keluarganya tahu Atau puskesmas tahu Gak kepingin Pokoknya eksklusif rumah ini Gak boleh ada yang tahu bahwa di rumah ini Ada yang isoman Ada loh yang begitu Jadi tetap disebutkan Kontak kita Ini bersifat Rahasia bu Antara ibu dan saya Kalau ibu butuh sesuatu Nanti saya bisa bantu Atau jika ibu berkenan Nomor ibu diberikan kepada Dokter saya yang lebih Yang lebih kompeten Kalau ibu mau silakan Jadi itu perlu Perlu untuk tahu Pastikan mereka aman Dan kebutuhannya tercukupi Bukan kita memenuhi semuanya Ingat Dalam arti begini Kebutuhan tercukup itu Aku butuh makan Tiga kali sehari Kita bantu Sebisanya Apakah memang dia Maaf dari latar belakang Yang tidak mampu Atau bagaimana Kita harus lihat itu Makanya perlu data di awal Lokasi tempat bicara Juga cukup nyaman Dalam arti Kalau teman-teman mendampingi Jangan ribut Ada televisi Ada suara Maaf anjing Ada suara Apalagi di belakang background kita Carilah tempat yang aman Yang sepi Yang kita bisa ngobrol enak Kliennya juga Bu maaf itu suara apa Boleh ibu pindah lagi Gitu ya Saling-saling mendukunglah Kemudian Apa yang dapat saya bantu Apa yang dapat saya bantu Bu Bapak Apa yang sedang Bapak Ibu Kawatirkan saat ini Ya Ketika memikir Ini yang nomor dua ini Perlu hati-hati juga ya Karena kalau masih baru Pembicaraannya Enggak perlulah Sampai mikirkan Mengganggu masa depan Kan kondisi sekarang Apa yang dibutuhkan Ya Ini cuma memang ada Harus ada di dalam Teori yang diberikan Kemudian Menstabilkan dalam situasi Yang memang cukup sulit Ya Mari kita diskusikan Apakah ada hal lain Yang dapat dilakukan Untuk membuat situasi ini Menjadi lebih terkendali Panik loh Panik loh teman-teman Kalau kita punya keluarga Harus isoman di rumah Dan kondisi saat itu Dua isoman Dua tidak Misalkan Mereka harus cari O2 Mereka harus antri Sampai kadang-kadang kita sendiri yang Kok belum pergi loh Kok belum Kita harus tahu ya Capek sekali loh Antri O2 sendiri itu Tiap hari harus Naruh ini jam sekian 24 jam Wah itu capek sekali Nah itu perlu ditolong Misalkan menghitung Pemakaian Aduh bingung saya ini Ini suami saya Atau istri saya Atau anak saya Harus isoman di rumah Dan memakai O2 Adik-adik Jangan hitung sendiri Makanya itu perlunya Ada Dokter spesialis Di atas Ada supervisor lah Istilahnya Untuk membantu itu Oke bu Nanti saya bantu ya Kamu yang ngelingkan Ada yang ngelingkan Untuk supaya ngerti Ajari teknik relaksasi sederhana Ini banyak di Youtube Banyak di Youtube Kamu bisa cari Kalau kekurangan O2 Sebenarnya sharing-sharing itu banyak Nanti kalau ada Dokter SPKMR itu Nanti kalian kan diajari teknik Pruning dan lain-lain Itu menolong sekali Untuk Klien-klien yang isoman Dengan saturasi di bawah 95 Untuk mempertahankan saturasi Melakukan teknik itu Nah itu diajarkan Ada gambar-gambar tertentu Yang bisa di-share Supaya menolong mereka Mungkin link Youtube Mereka sulit Ya udah kiriman linknya Biar mereka tinggal klik Itu menolong Ya Coping Bagaimana Bapak Ibu Menolong diri Bapak Ibu sendiri Ini kalau kamu sudah jalan ya Dalam arti Perkenalan pertama Baik Mereka bisa terima Mereka Betul butuh support Dalam proses perjalanannya Kan perlu di-follow up nih Nggak satu kali aja loh ya Nggak satu kali Nanti perlu di-follow up lagi Atau kalau kalian Bapak Ibu jika membutuhkan Bolehkah saya akan Follow up besok Untuk mengetahui perkembangannya Oh ya nggak apa-apa Gitu seneng Tampak seneng gitu ya Karena ada yang dukung Oke nggak apa-apa Silahkan Baru nanti di dalam proses berikutnya Adi-adi bisa tanyakan Kira-kira kalau dalam kondisi seperti ini Bagaimana ya caranya Bapak Ibu Bisa menolong diri gitu Setiap hari Kan jenuh ya Jenuh Bosen Aduh sakit Belum pakai masker Seperti apa Kalau yang isoman-isoman yang ringan OTG Biasa bekerja di rumah ngapain Biasa daripada aku Jalan-jalan masih nggak enak Sese Masih ada batuk dan lain-lain Aku tak Ini loh apa Songket gitu ya Ada yang begitu Menolong diri sendiri Membuang rasa bosan Oh good Dilakukan ya Bu Tapi tetap Protokol kesehatan Tetap berjemur Tetap ini Itu gitu Ini kita bisa Menilai dari masing-masing klien Yang sudah konsultasi ke kita Kalau dia belum punya Maka kita bisa memberikan ide Bosen aku Ya apa ini di rumah Gak nyaman Aku mau keluar aja Aku tak beli makanan ya Pak pakai masker Ya jangan Jadi Kita justru Ya daripada kita Menulari yang lain Bapak juga nanti tertular lagi Tanpa jelek kondisinya Mending di dalam rumah Ayo cari pak Kegiatan apa yang kira-kira Bapak bisa lakukan Bersih-bersih rumah Ya itu salah satu ya Tapi Ya dengan bermasker loh pak Gak boleh yang aneh-aneh Begitu Jangan lepas masker Ya kalau di rumah sendirian Oke ya Kalau ada keluarga yang lain Tetap itu perlu diperhatikan Soma Ya Atau bapak suka apa Menggambar Kadang-kadang tidak terlintas ide itu Tapi kalau mereka Iya ya aku suka ini Oke silahkan Aku suka bikin tulisan Ayo silahkan Tulisan yang positif Yang bisa membangun orang lain Ya itu Itu perlu Di Kadang-kadang perlu Ditanya Karena klien itu Merasa aku kok gak bisa Apa-apa ya Aku kok bawaannya Marah terus ya Karena harus Isoman sendiri Nah itu perlu Disampaikan Ya Nah ini beberapa Ini lanjutannya masih coping Itu beberapa Strategi Yang biasanya Untuk coping Begitu Jadi kadang-kadang Coping ini kan Cara kita Untuk menghadapi masalah Bagaimana kita punya Mekanisme penyesuaian diri Memang yang terbaik adalah Accepting Kita terima Iya kita isoman Saya punya klien kemarin Cukup stres Karena memang Dia harus menjadi Tulang punggung keluarga Toko gak bisa dibuka Karena dua minggu Karena dia sakit gitu Jadi tertularnya Dengan pegawai-pegawai toko Ketika dia tidak bisa Membuka toko Seminggu ditutup Itu kan stres banget ya Di rumah itu mikir Aduh ya apa ini Toko ditutup Siap Gak ada uang yang dihasilkan Aku sakit Terus dia nulari Papanya juga Jadi dua orang ini Di kamar yang sama Mereka punya lantai dua Tapi kamar satu hanya Bisa dipakai Jadi dua orang Di dalam kamar yang sama Itu stres banget gitu Dan dia merasa Sampai satu saat Pada puncaknya Pengamalam terbangun Kayak tengger-tenger Kalau orang Jawa bilang Duduk di depan Pintu kamarnya itu Dengan dia Melamun Lama Dipanggil Nggak nyaut Begitu ya Nggak ingin Tapi begitu denger Ada PPKM Ini kan proses PPKM kan baru Dua mingguan sudah ya Jadi begitu denger Ada PPKM Tidak bisa Toko semua Tutup Tidak boleh Dibuka sama sekali Dalam kondisi PPKM Darurat ini Baru dia lebih reda Accepting Dengan kondisinya Paling tidak Ya aku sakit Aku mesti berjuang Untuk sakit Atau ada orang Tertentu yang sakit Menghadapinya Dengan tertawa Atau humor Baik Baik loh ini Escape-nya dengan humor Ya buat lucu-lucuan Iya aku begini Aku begini Nggak masalah Bukan kita Reject Tapi bagaimana Kita menghadapinya Atau reframing Oh berarti Kalau begini Ada maksudnya Saya harus tenang Saya harus lebih tenang Saya harus lebih teduh Saya harus Melakukan pekerjaan-pekerjaan Yang tertunda Begitu misalkan Itu ada Ada yang begitu Ada yang mengisinya Dengan kegiatan berdoa Atau kegiatan rohani Yang lain Ikut banyak kegiatan Di Youtube Mencari dukungan sosial Bisa Dia punya komunitas yang baik Ayo sama-sama Komunitas itu Dan itu menolong banget Atau melakukan relaksasi Meditasi Untuk melakukan semuanya Ini Common coping strategy Yang seringkali Dilakukan Dan tips untuk coping Kalau dia Isoman Isoman OTG Covid ringan Atau sampai sedang Usahakan rutinitas itu Berlaku seperti biasa Hanya bedanya Kita terkotak Olahraganya Ya apa Aku biasanya Nge-gym ya Jangan nge-gym lah Namanya isoman Pastinya kan ada Sesuatu dengan paru-parunya Mungkin kadang-kadang Ada batuk sedikit Yang ringan Ya Yang ringan Aktivitas sosial lain Bisa Melalui Grup WTA Melalui Medsos Begitu Ya Poin yang terakhir Yang paling penting Hindari Menonton Televisi Atau koran Atau baca Books Dan lain-lain At least kita ini Orang yang kuat Ya Kadang-kadang itu Betul-betul bisa terpengaruh Sementara Hindari Udah Nggak usah Buka-buka sosmed Yang ngomong Nggak jelas Nggak jelas Infodeminya Lebih bahaya Dari pandeminya Kadang-kadang bisa Aku kok begini ya Aku kok begini ya Kok hari ini begini ya Kok ini begini ya Kan kondisi masing-masing Orang berbeda Jadi lebih baik Hindari itu Kalau mau Yang Loh saya Bosen lah Kepingin nonton Netflix gitu Silahkan Tapi carilah Tema-tema yang lucu Yang membuat kita Jadi terali Yang tidak membuat kita Aneh-aneh Begitu Boleh ya Boleh Bukan nggak boleh Tapi untuk saat ini Hindari dulu Dukungan praktisnya Dukungan praktis yang bisa kita lakukan adalah Cari tahu kebutuhan dia apa Cari tahu ya Dan kita bisa nge-list itu nanti pelan-pelan Menghubungkan Dengan layanan yang sesuai Oh butuh Dokter Paru Ya kalau kita punya kenalan Silahkan Ya tapi Hari ini Rekan-rekan internis Paru Dan anestesi Luar biasa Luar biasa Nggak punya waktu ya Jadi menghubungkan dengan layanan yang lain Silahkan Oke Kadang-kadang Kita itu bisa terlontar kata-kata ini ya Ini adik-adik perlu pikirkan ya Sudah Ini kalau sudah Ada yang kedukaan Begitu sudah Jangan nangis bu Orang lain ada yang nasibnya lebih buruk dari ibu Pikirkan sendiri Layak nggak sih kata-kata ini Kalau kita di posisi ibu itu Kedukaan Kehilangan Anaknya Anak satu-satunya Kehilangan suami Sabar ya pak Segala sesuatu ada hikmannya Relakan Kepergiannya lebih baik baginya Hati-hati ya Dengan kata-kata ini Apakah bapak ibu mau saya bantu Menghubungkan dengan ibu anda Saya kepingin di telpon ibu saya Tapi kita nggak tahu Ibu saya ini ada di mana Nomernya berapa Dan ada orang-orang tertentu itu yang suka Ganti-ganti nomor Hati-hati ya Jadi Motivasi kita baik menolong orang Tapi kadang-kadang kita memberikan ekspektasi yang lebih Sehingga ketika di komplain Waduh Kitanya sendiri yang bisa drop ya Kalau kita nggak tahan Maka contoh tanggapan yang tidak diharapkan Contoh tanggapan yang tidak diharapkan Saya paham apa yang kamu rasakan Ini demi kebaikan Kepergiannya lebih baik untuknya Itu contoh tanggapan yang tidak diharapkan Maksudnya ini kita memberikan tanggapan Klien itu nggak berharap kita ngomong kayak gitu Kliennya tidak berharap kita ngomong Kepergiannya lebih baik untuknya Kita sudah tahu ya COVID kalau di terminal stage yang akhir itu kan Memang mengerikan ya Jadi meninggalnya bukan karena COVID-nya Tapi karena reaksi tubuhnya gitu Nah itu Apa gitu loh Layak nggak kita ngomong kayak gini Ini kadang-kadang nggak diharapkan oleh klien ya Jadi lebih baik kita nggak ngomong seperti ini Kita lihat Kita memotivasi aja lah Kita look, listen, dan link Tuh konsepnya ya Tiga L Look, listen, dan link Sesuai dengan kebutuhannya Tidak perlu memberikan statement-statement lain Yang mungkin malah kliennya jadi tambah jengkel Jadi tambah jengkel, jadi marah, dan lain-lain Apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam BFA? Kalau yang boleh dilakukan adalah Lebih banyak mendengar dibanding bicara Listen Active listening Gali pertanyaan lanjutan Sorry Kurang L-nya Yang berkesan ramah dan tidak menyerang Apa ya Selama memperkenalkan diri Ya Bu, bagaimana kondisinya hari ini? Ya Terus Bagaimana selanjutnya Bu Saran dari dokter? Ya Ibu tetap melakukan apa ya Sesuatu yang Bisa memperbaiki, membantu memperbaiki kondisi Ibu Nah, kata-kata gitu itu Sebaiknya menggunakan open question ya Open question itu Bukan, open question itu menolong klien Untuk dia bisa bercerita Kalau kita ngomong Bu, Ibu sudah makan Itu close question Close Jadi pertanyaan tertutup Ibu sudah mandi Ibu sudah minum obat Ya paling dijawab Ya tidak Ya tidak Tapi kalau bagaimana Apa yang Ibu rasakan Nah itu baru muncul Pertanyaan terbuka kapan? Gimana? Apa? Siapa? Kenali dan terima perasaan yang disampaikan Dan pahami situasinya Kasus pandemi covid ini Kalau pada yang isoma Tapi kadang-kadang kita bisa disiaringi oleh pihak keluarga Yang mungkin terjadi kekerasan di dalam keluarga Nah ini juga hati-hati Ya hati-hati Normalisasi juga emosi dan reaksinya Yang boleh dilakukan dalam BFA Panik Misalkan dia panik Sebentar Bu Ibu jangan panik dulu Ayo pelan-pelan Satu-satu disampaikan Nanti mana yang bisa Kami bantu Kami akan linkkan Saya ini Oke satu Dua Kita perlu paraphrasing ya Jadi Apa yang disampaikan ke ayat itu Kita Konfirmasi lagi Paraphrasing itu gitu Dengan bahasa kita Supaya sama Penyamakan persepsi Sabar dan tenang Ini yang boleh dilakukan Yang tidak boleh dilakukan adalah Memaksa orang lain bicara Ketika ia tidak ingin bicara Sudah ya dok Saya Terima kasih untuk ini Ibu tidak butuhin Jangan ya Kalau saya sudah begitu Oke bu Terima kasih Boleh gak saya akan Menelpon ibu besok Jangan nanti aja ketika Oh ya terima kasih Jadi tidak memaksakan Tidak bertanya ini Mengapa melakukan ini Mengapa melakukan itu Kenapa tidak ke dokter ini Kenapa tidak minum ini Tidak ya Sudah Itu diserahkan kepada Dokter yang merawat Jangan menghakimi Gara-gara ibu Tidak pakai masker Dan lain-lain Jangan Dan ya kalau kliennya lagi sensi ya Kamu dianggap judging ke dia Dianggap begitu Dan hindari istilah terminologi klinis ya Teknis-teknis itu Yang kita sendiri mengerti Tapi klien gak paham Pakai bahasa yang sesuai Apalagi kalau kliennya Low educated Gitu-gitu ya Bahasanya harus sederhana Harus sederhana Membicarakan diri kita Atau permasalahan kita Jadi mencontohkan Saya dulu Waktu isomen tuh gini-gini Jangan ya Beda Beda cara Beda situasi Beda kondisi Jangan kita Men-sharingkan Apa yang kita alami Ya Atau menjadikan sesuatu Yang tidak dapat kita tepati Menyalahkan kepercayaan Dan kerajaan informasi Jangan dilakukan itu Dalam PFA PFA kita hanya Look, listen, dan link Look, listen, dan link Memperbanyak empati Nah ini Keterampilan dasar counseling Dalam konteks telekonsulingnya Counseling dalam telekonsuling Counseling ini Dalam counseling Dalam telekonsuling ini Perlu diperhatikan Media yang kita pakai Dan bagaimana berespon Duh jadul saya dok Saya gak bisa Pakai video call Teman-teman perlu ajarin Kalau memang perlu ya Mau gak kami mengajarinya Bu Caranya Ibu pencet ini Jadi ada tertera Pelan-pelan Namanya juga ngajarin Kalau sudah tampak Berarti kita bisa melihat Responnya jauh lebih baik Ya Orang juga bisa melihat Respon kita Misalnya yang kedua Misalnya saat Hanya melalui audio Tanpa kontak visual Maka diperlukan bicara Dengan pelan Jelas Tenang Kalau gak bisa Kalau HPnya Jadul Cuma bisa buat telpon Gak apa-apa Suara itu menolong Baik Ibu Terus ya Sebentar Maksudnya Ibu Begini ya Jadi satu Suara ini memunculkan Empati kita Tidak harus kontak visual Tujuannya adalah Meningkatkan rasa kontrol Mendukung pilihan pribadi Kepada pasiennya Dan pengelolaan diri Yang positif Kepada penelpon Tujuan dari telekonsuling ini Pasiennya bisa Kontrol dirinya Pasiennya bisa Memilih Pilihannya sendiri Dan mengelola dirinya secara positif Suara kita ini menolong Kalau suara kita ini Cenderung panikan sendiri Hati-hati ya Belajar dulu Jangan sampai jadi Pendamping isoman Dengan suara yang kita Cenderung panik Skill untuk Empatik listening Itu juga perlu Ditingkatkan Maka ada empat Di sini Clarifying Paraphrasing Yang saya sebut tadi Reflecting Dan summarizing Kita clarifying itu Memperjelas informasi Ibunya Bapaknya ngomong macam-macam Maka kita mesti memperjelas Apa sih inti pembicaraan tadi Kita Memparaphrasing sendiri Dengan kata-kata kita Ibunya cerita Bapaknya cerita Oh maksudnya begini ya Bu Maaf Bu Ini tadi yang Tema Topik ini Ini maksudnya ini ya Itu kita paraphrasing Supaya kita tidak salah persepsi Supaya kita tidak salah persepsi Merefleksikan Emosi Memantulkan kepada Memantulkan Bahasanya Kepada konseli Reaksi emosi Perasaan dan sikap mereka Berarti Saat ini Ibu Iya Ibu sedang sedih Ibu sedang gembira Ibu sedang Merasa Apa Begitu ya Jadi merefleksikan Begitu Ini skill empati Ya maksud saya Skill empati Dimana kita harus miliki Ketika kita Telekonseling Dan kita menyimpulkan Poin-poin utama aja Kadang-kadang ceritanya Klien itu Panjang lebar Ada klien yang begitu Ada yang seneng ngomong Ada yang tidak seneng ngomong Ya Panjang kali lebar Kali tinggi Begitu Kita mesti menyimpulkan Poin utama Oke Ibu Maaf Jadi Dari pembicaraan kita hari ini Nanti di akhir ya Ini Ini Dan ambil beberapa poin Sehingga kliennya juga ingat Gitu loh Cerita panjang lebar Ini latihan Tidak bisa Spontan Kalian lakukan Langsung bisa talk chair Tidak Ini latihan Latihan ya Latihan yang harus Dikerjakan bersama Mendengarkan itu Adalah empati Kita dengan mendengarkan Kita empati Bukan dibuat-buat Ya Nah Encourage ini kan mendorong Supaya Konseli itu Yang kita konseling itu Bisa bercerita Begitu loh Kadang-kadang kan sumpek ya Gak bisa cerita Ada yang kadang-kadang itu Disalahkan oleh keluarganya Sebagai pembawa Kuman Masuk ke rumah Begitu Jadi Dia sumpek-sumpek Sendiri Merasa bersalah Ya kita dengarin aja Jangan kita juga Menambah untuk rasa bersalahnya Atau mengulangi Apa yang dikatakan Ya Menggaungkan ya Maksudnya mendengar empati Itu mengulangi Apa yang dikatakan Bapak-Ibu belum bisa melupakan Ini Jadi Menggaungkan itu dalam arti Bukan pasiennya diingat Disuruh ngingat-ngingat terus Begitu dengan kondisi Tidak ya Tapi Kita bisa Iya Bapak-Ibu Belum bisa ya Melupakan hal ini ya Yuk berproses bu Ini proses Ini dijalankan Nanti kalau ketemu ya Kalau ngomong begini Agak sulit Tapi kalau ketemu nanti Dengan hal-hal yang seperti itu Nanti-danti bisa Merasakan sendiri nanti Ya Dan diingat Bahwa Di setiap bencana Apapun itu Kita Pasti harus melalui fase Yang Dikenal sebagai Fasenya Kubleros Kubleros Stage ini Tidak hanya dialami oleh orang-orang yang berduka Tapi stage ini akan dialami oleh orang-orang yang mengalami sebuah problem Misalkan kamu Kita didiagnosis Kanker gitu Misalkan Maka kita akan melalui stage ini Bagaimana awal kita denial Bagaimana awal kita ini anger Burging Depression Sampai acceptance Harapannya adalah acceptance Acceptance ini target kita Di diagnosis COVID Kalau di tahun lalu Itu was Stigmanya besar ya Begitu jalan hati-hati Ini COVID Stigmanya besar Sekarang Kayak kacang goreng COVID COVID Kamu belum COVID Kamu belum COVID Gitu misalkan gitu ya Malah yang belum COVID Yang malah Dalam ternak kutip Agak sedikit Yang lainnya sudah kena loh Teman-teman sudah kena loh Ada yang begitu Ada Masa mana Ini perlu Adik-adik tahu Kita gak lulus ujian Itu pun akan melalui fase ini Kita Gimana kondisi kita Ya Gimana kondisi kita Ini dilalui Ini dilalui Nah Ketika orang itu Ketika kita mendampingi Kita bisa menilai Ini Pasiennya masih fase apa ya Oh dia udah Acceptance enak Udah Tapi kalau dia Denial Anger Denial Sampai gak mau pakai masker loh Bener loh Dia marah dengan kondisi Kenapa aku Biasanya bisa ke warung Bisa kemana-mana Gak bisa kali ini Dia mulai bargaining Bargaining itu Tuhan Seandainya Tuhan sembuhkan aku Aku akan begini Seandainya Ini begini Aku akan begini Itu bargain ya Tapi fase ini Tidak bisa langsung Oh ini Lurus Sampai accept Enggak Kadang-kadang bargaining itu Bisa balik lagi Kedenial Kita di fase depresi Itu bisa Balik lagi ke anger Tergantung dari apa Fase ini Tergantung dari Faktor Kepribadian kita Tergantung dari Nilai Nilai yang selama ini Kita pahami Baik nilai diri kita Nilai lingkungan Nilai agama Nilai Keluarga Yang kita pahami Yang kita maknai Yang kita jalankan Maka fase ini Bisa naik turun Ya Nah saran bagi isoman Itu adalah Tetap dekat secara sosial Meskipun harus membatasi secara fisik Dia ngerti Dia bisa menghubungi siapapun Oke Kemudian ada rutinitas hari-hari Rutinitas hari-hari Terserah Apa saja Mau bersihkan kamar Mau apa Mau apa Silahkan Rutinitas Tidak diem saja Mungkin berjemur Ya Kalau yang isoman di hotel Bagaimana Aduh stres aku di dalam hotel Kayak gitu Ya prokesnya yang kuat Keluarlah Begitu Prokes yang kuat Yang maskernya yang baik Keluarlah Kemana taman Yang ada di hotel Itu yang agak terbuka Lakukan Olahraga ringan Gitu-gitu Asal kamu tidak ngobrol Tidak macam-macam Tidak sentuh-sentuh Yang lain Begitu Jadi itu Bagian-bagian tertentu Yang mau kita lakukan Kalau kita bosen Ya Tetapkan tujuan Dan tetap aktif Apa sih Yang harus dilakukan Kalau misalkan Masih bisa dilakukan Dengan bekerja Ya bekerjalah Gak apa-apa Di dalam kondisi isoman Ya Rencanakan sendiri Waktu Untuk diri sendiri Untuk waktu bersama Ngobrol dengan teman Sorry Ini harusnya 5-6 Cari dan ciptakan humor Pada situasi yang tepat Ini sangat meringankan banget Yang lucu-lucu Yang ngobrol dengan teman Yang kuyun-kuyun Jangan mudah tersinggung Kalau overthinking Atau mudah tersinggung Ya agak susah Agak beda sendiri Agak beda Pertahankan harapannya Gratitude journaling Ini sangat berperan penting Terapi kebersyukuran Sekarang Kita jadi bisa merasakan Ya Kalau kita masih bisa Bernafas Tanpa mikir Bayar O2 Tanpa mikir Antri O2 Itu salah satu Terapi kebersyukuran Salah satunya Ya Dan itu harus Mulai dikembangkan Apapun hal terkecil Apapun Yang adik-adik Alami Itu dikembangkan Terapi kebersyukuran Batasi informasi Supaya infodemi Itu tidak Malah menggerogoti Lebih hebat Daripada pandemi Ya Jadi hal ini penting Untuk mengupayakan Target klien Bisa berfungsi Dan uproot Dalam keseluruhan Kita menyenangkan Apa yang Bapak Ibu Suka Itu bisa menjadi Kalimat pembuka Oke Saya pikir Sharing saya cukup Silahkan Jika Ada yang mau bertanya Saya kembalikan Pembawa acara Terima kasih Dr. Ivana Penjelasannya Yang cukup Komprehensif Yang memperlengkapi Kami semua Paling tidak Kami semua Mesti menyiapkan diri dulu Tadi seperti Saran Dr. Ivana Jadi Memang Adik-adik ini Adik-adik Apa Pilihan ya Anda sendiri memilih Anda sendiri memilih Untuk join Dalam program ini Itu sudah Satu nilai plus Karena Anda merasa Sudah siap Dan Memang itu yang dibutuhkan Oleh Pasien-pasien kita Nantinya Yang akan kita Bantu Counseling Silahkan Jika masih ada Hal-hal yang Butuh ditanyakan Ada yang mengganjal Yang masih Belum jelas Di Pemahaman Adik-adik Atau Ada pertanyaan Dari pasien Bisa ditanyakan Kepada Dr. Ivana Sebagai salah satu Contoh Bagaimana Meng-conseling Pasien nantinya Silahkan Atau ada Sharing pengalaman Jadi Supaya ketika Sharing pengalaman Apa yang di lapangan Dihadapi Bisa 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 tahu Gimana Gimana Caranya Ini Sudah jalan Belum Kita baru Tahap Kumpulin Questionnaire Dari Masyarakat Terus Kemudian Kita juga Sudah ada Beberapa Yang Memang mereka Sedang Isoman Yang Diagnosa Positif Dan Isoman Mereka Join Group Kita Baru Ada Pertanyaan Ini Tadi Tentang Apakah Oksigen Itu Pasti perlu Harus Ada Di Jaman Saat Ini Contoh-contohnya Kan Seperti Seperti Sudah Tahap Panik Ya Dok Ya Karena Sekali lagi Oksigen Itu Bukan Pencegahan Kita Lebih Mengarahkan Pasien Kita Untuk Pencegahan Itu Nanti Tips Cara Menjawabnya Itu Seperti Yang Dibilang Dokter Ivana Tadi Kita Jawab Yang Soft Tidak Membuat Panik Tapi Kita Di Tengah Tengah Nah Itu Berkat Anda Kalau Anda Join Sekarang Ini Dan Belajar Lebih Dini Ya Dok Ya Karena Kita Dulu Belajarnya Langsung Di Lapangan Adik-adik Sebenarnya Perlu Tahu Sebenarnya Kita Perlu Tahu Patofisiologinya Dari Covid Ya Itu Penting Karena Mau Nggak Mau Orang Akan Menganggap Adik-adik Ini Sudah Dokter Kami Dari FK UC Nggak Peduli Kamu Semester Satu Semester Dua Yang Sudah Lanjut Itu Pasti Akan Jadi Jujukan Termasuk Keluarga Kadang-kadang Oh Tanya Anastasia Misalkan Oh Tanya Samanta Oh Tanya Filip Misalkan Begitu Itu Kalau Kita Dalam Lingkungan Keluarga Pasti Akan Kalau Ada Salah Satu Yang Dokter Pasti Akan Menjadi Jujukan Kita Perlu Tahu Itu Perlu Tahu Atau Fisiologi Dari Covid Seperti Apa Kapan Diberikan Obat Ini Itu Kita Harus Tahu Ya Supaya Ketika Memberikan Informasi Informasinya Tepat Tidak Sampai Yang Aneh Begitu Tidak Sampai Yang Aneh Aneh Kalau Ilmu Tentang Covid Dan Banyak Jurnalnya Banyak Jurnalnya Banyak Dishare Ambil Guideline Yang Bener Istilahnya Guideline WHO Gaid Lainnya Kemenkes Paling Tidak Begitu Kalau Di Indonesia Jadi Yang Terakhir Kemarin Sudah Dikeluarkan Lagi Bahwa PCR Tidak Perlu Diulang Kalau OTG Dan Gejala Begini Itu Teman Teman Perlu Belajar Jangan Pulaan Belajar Baca Silahkan Tadi ada yang sudah mau open camp Kayaknya mau tanya Joseph mungkin Kalau boleh saya juga mau bertanya Dr. Ivana Silahkan Dr. Cempata Terima kasih Saya pengen belajar Baru-baru ini saya menampingi dua keluarga isoman Yang satu itu satu keluarga positif semua dari kakek, nenek, papa, mamanya, sampai pembantunya Yang negatif cuma bayinya yang masih umur satu setengah tahun Kemudian yang baru-baru ini juga adik saya juga positif Satu rumah positif semua kecuali bayinya yang umur tujuh bulan lah Ini Apa Jadi kendala karena kan anak umur segitu kan belum mandiri Masih butuh didulang, dimandikan Nah ini sedangkan kayaknya keluarga yang lain itu kayak Dititipin juga bingung Karena kan Anaknya ini kan Apa ya Nyintil terus sama orang tuanya Kalau kondisi begini itu Biasanya solusinya gimana ya dok Kondisi khusus ya Dr. Cempata ya Saya juga Pilih waktu diminta solusi Betul Kalau memang tidak memungkinkan Kalau memang tidak memungkinkan Pindah rumah Ya kan sulit ya Kalau tujuh bulan juga pasti Dekat dengan siapa Orang tuanya ya Orang tuanya yang suruh prokes ketat Pakai N95 Begitu-begitu Terus Ya ke Barang-barang yang Di rumah itu Bagaimana cara mensteril Begitu Terjumpata Terus sebisa mungkin Misalkan anaknya Diberitahu disini ya Tinggal disini ya Kalau bisa Misalkan anaknya di Berikan masker Bukan N95 sih Kalau anak-anak pasti Yang gak mau ya Paling tidak masker Medis Main disini dulu ya Jadi ada ruangan khusus Untuk anak-anak ini Bisa main Tapi kalau harus Persentuhan Yang Papa mamanya Yang harus prokes ketat Gitu ya dok ya Jadi masih Masih oke ya dok ya Meskipun satu rumah Gitu ya Ya sebenarnya Gak oke Tapi mau gak Kan gimana Harus bisa Menyikapi Menyikapi Kondisi yang Ya notabene Tidak nyaman ini Gitu Tapi tetap evaluasi ya Si anak ya Misalkan Setelah kontak Dengan orang tuanya Maka Kita evaluasi Lima hari kemudian Lima hari ini ada gejala gak Oh dia ada gejala Segera swab Jadi harus Dari kontak pertama ya Kontak tau Mamanya papa Mamanya positif Keluarga positif Nah Sebisa mungkin Kan keluarga yang lain ini Gak kumpul kan Jadi isoman juga loh Di rumah Jadi sehingga Dengan anak ini kan Kesempatannya bertemu Terbatas Hanya orang tertentu Dan bisa dilihat Dari city value-nya dokter Jadi bisa dilihatkan dulu Misalkan city value-nya Siapa yang lebih besar Atau City value sih Kadang-kadang juga Kita Mesti hati-hati ya Bisa jadi itu awal infeksi Atau dia mau Proses penyembuhan Sesuaikan klinisnya dok Saya Kok seandainya Mama papanya Papanya ternyata Lebih baik Lebih baik secara kondisi Lebih baik secara ini Ya papanya yang handle Anak ini Gitu sih Ini saya alami juga Ada satu rekan Di Malang Begitu Mamanya baru melahirkan 13 Juli Baru melahirkan SC Berarti kan Operasi kan PCR-nya Ini harus negatif Pulang dari SC Ini hari keberapa Itu mulai muncul Kejala Dua hari Mulai muncul Kejala Akhirnya hari Minggu kemarin 18 ini Bisa diswep semua Diswep semua Sak bayi-bayinya diswep Sak anaknya yang besar Tiga tahun diswep Positif semua Baby-nya positif Mamanya positif Mamanya belum diswep Tapi Tanda-tanda klinis Ke arah COVID-nya Udah positif Cuman belum tahu Berapa City value-nya Akhirnya mamanya Karena gak bisa kan Karena dia Menyusui waktu Belum tahu Masih menyusui Kontak erat Otomatis bayinya kena Dan sekarang Kondisinya bagaimana Ya mau gak mau Mamanya sendiri Ini anak dipegang oleh Ayahnya Karena ayahnya Klinisnya lebih ringan Jadi kita tidak patok Kepada Bikin positif Tapi kita tidak patok Kepada PCR ya Karena belum PCR Tapi mana yang gejala ringan Yang handle Gitu dok Si baby Ya asinya Pakai dot Jadi kita Kita ngelingkan Kita yang Kita yang Apa yang tahu Dan dia butuhnya Apa kita linkkan Punya kenalan dokter anak Ditanyakan kesana Punya kenalan ini Ditanyakan gitu dok Caranya Mau gak mau Satu keluarga Gak mungkin Mereka keluar dari rumah itu Iya Terima kasih dok Oke Masih ada lagi Yang mau bertanya Dok Caca Isin bertanya dok Keluarga Caca kan Sedang Covid dok Dan yang terinfeksi Itu suami Tantanya Caca dok Tapi Tantanya Caca Dan anak-anaknya itu Tidak terinfeksi Covid Jadi mereka Sedang isoman Dan tante Tante saya juga Dari kemarin Sudah panik kan dok Dan keluarga Coba untuk tenangin Tapi Tante saya itu Tetap kayak Panik Jadi Akhirnya Tante saya juga Ikut jadi sakit Nah karena Mau gimana pun kan Tetap stress kan dok Walaupun kayak sudah Berusaha untuk Kontrol stressnya Atau overthinkingnya Gitu kan dok Nah tapi Yang mau cacat Tanyakan Apakah stress itu Bisa menurunkan Imun tubuh dok Dan Menurut dokter Cara menanganinya itu Seperti apa dok Walaupun kan Kita udah tahu Harus melakukan ini Oh kalau Covid Harus melakukan ini Isoman harus melakukan ini Tapi kan Untuk mengontrol stress Atau overthinking itu Susah dok Iya susah Saya akui susah Untuk overthinking Kamu mesti tahu Background dari Tante Seperti apa ya Maksudnya Arti Ciri kepribadian Tante Ini seperti apa Tipe-tipe orang pencemas Ya memang begitu Bisa dibayangkan Nah sekarang Kalau sudah Siapa orang yang Bisa ngajak Bicara Tante Yang paling didengar dulu Siapa Kalau misalkan Yang paling didengar adalah Mamanya Caca Misalkan Ya lewat mama ngomongnya Jadi ketika Tante ini Lebih tenang Ketika mama Yang ngajak bicara Maka lewatlah Mamanya Caca Yang bicara Itu siapa saja ya Nah itu menolong untuk Memberikan edukasi Yang benar Menolong untuk Kalau kamu imun Kalau kamu stress Maka bisa menurunkan imun Kenapa Karena kortisolnya Jadi negatif feedback Bukan yang positif feedback Gitu loh Nah Penyakit ini Bisa disembuhkan Tapi butuh proses Tidak bisa Seperti Membalikkan tangan Itu perlu diberikan Edukasi Tapi kondisi tenang loh ya Kalau kondisi panik Kamu edukasi Tidak akan Bisa masuk kuping kanan Keluar kuping kiri nanti Jadi betul-betul Cari timing yang tepat Yang tenang Yang tenang Atau pada saat Mau bicara Misalkan Belum Belum bisa ngobrol Begitu Dianjurkan Minum air hangat Minum teh hangat dulu Ayo tenang dulu Duduk Minum teh hangat Terus Saya bisa telepon Fit call aja Kalau bisa Supaya Kita bisa lihat Responnya Lalu Yang kedua adalah Menyamakan persepsi Yang ditakutkan Tante ini apa sih Mesti ada yang ditakutkan Yang ditakutkan apa Jangan kita ngambil kesimpulan Tante takut mati ya Jangan ya Yang ditakutkan Dalam kondisi ini apa sih Kalau kita sudah bisa tahu Menyamakan persepsi Oh yang dikhawatirkan adalah Kalau um sakit Tidak bisa buka toko Tidak dapat penghasilan Uang dari mana Nah Runtutannya kan ada Yang ditakutkan adalah Hal ekonomi Oke Entah sekarang Kalau keluarga memang Mendukung Dan bisa Begitu Bantu dulu Tante Tidak apa-apa Itu kami handle dulu Nanti kalau sudah bisa bekerja Oh bisa bekerja Tante bekerja Tidak apa-apa Dikembalikan Seandainya ya Kalau bisa begitu Itu sangat menolong banget Di tengah masa-masa Yang seperti ini Jadi Satu sisi Oh lepas sudah Ada yang bantu Sudah Tidak usah sungkan Ini-ini Saya khawatir Kalau kondisi gini Gimana saya masak Gimana saya Oh yaudah Tante Tidak usah masak Tidak usah bingung Pokoknya Tante tenang dulu Tante di rumah Ya sedia Apalah yang bisa Yang ringan-ringan Aja Tidak usah masak Nanti kami sediakan Itu menolong Keliatannya sepele Jadi ditanya dulu Paniknya apa Apa yang membuat panik Siapa yang boleh bertanya Orang yang dekat Ya Ya dok Terima kasih dok Terima kasih Silahkan Ada dua pertanyaan lagi Boleh ya dok Waktunya ya dok Oke Ya silahkan Bapak-Ibu Teman-teman Bapak-Ibu Ya Permisi dokter Saya Isin Dani silahkan Ya Jadi Saya juga pernah Di tengah pandemi Saya juga pernah kontak Sama Orang yang Ya Kena juga Orang yang Positif Namun ketika Diinformasikan itu Orangnya kayak Tidak mau menerima Apa ya Tidak mau menerima Informasi yang dia dapat Terus kayak Apa menerima Kondisi yang dia dapat Terus dia tuh Bisa menyesaikan Dengan saya sendiri Jadi kayak Aneh-aneh gitu Dia nggak mau Nggak mau menerima Kalau dia harus Disoman Terus dia Memakai T-opat-opat Terus kayak Agak Nggak percaya Dengan aksi Jadi Kita gimana ya Meyakinkannya Kalau emang Kondisi ini Sangat Bahaya Bagi dia Keluarga Dan Sekitarnya Soalnya Saya kemarin Juga berusaha Tapi kok kayak Sulit gitu Susah sulit Untuk diberikan Informasi-informasinya Terima kasih Ini yang ditemui Doni adalah Maksudnya dalam Survei Survei yang kamu lakukan Atau memang Misalkan retanggamu Atau siapa Lebih ke Saudara Oh saudara Ya Jadi kayak Saudara dari orang tua saya Itu Memang Kerennya positif Namun Mereka tuh kayak Apa ya Masih Kekah Pengen Ketemu Ke keluarga Saya Wadah Di keluarga saya Itu memang Kondisinya Penyakit Komorbid Semua Keluarga itu Jadi kayak Keluarga ini Pengen ketemu Terus sama Ke rumah Nah itu Saya Berusaha Mengingatkan Ke Saudara saya Ke Keluarga saya Itu juga Sulit Soalnya kayak Mereka Usaha Bertemu terus Sampai Mereka tuh Kadang-kadang Bertemu Semu-semu Di saya Makanya Saya sempat Bingung Gimana ya Cara kita Berduanya Biasa Kalau Kalau Begitu Maka yang perlu Dikuatkan Orang tuamu Doni Keluargamu Sendiri Ya Jadi Misalkan Dengan keluarga 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 Diminta Progres Selama Bisa Tidak Datang Ke rumah Ngomong Serius Sorry Kami memang Dalam masa pandemi Ini tidak terima Tamu By phone Aja Tidak apa-apa Jadi Kita sendiri Yang Waspada Tidak apa-apa Kalau kita menolak At least Kan kita menolaknya Baik Bukan menghindar Tapi memang kita Menjaga Bukan Bukan Tidak Itu perlu tegas Kamu tidak usah Ngingetin Sudah diingetin Sudah tahu Sudah tahu Bahwa sakit Harus isoman Ini kuncinya Hanya isoman Dan protokol Kesehatan Penting itu Sudah Kuncinya Vaksin Menolong Iya Menolong Cuman kan Memang terapi Belum ada Seperti kalau kita Terapi yang lain Hanya Kalau kita Melakukan Protokol kesehatan Dengan baik Orang lain Cenderung Mengabaikan Jangan dipedulikan Kalau saya Banyak itu yang terjadi Kayak di rumah sakit Juga begitu Sudah dikasih tahu Bu jangan makan Di rumah sakit Masih Buka masker Saya menghindar Saya tidak mau Saya tahu Bahwa ini jam makan Atau bahwa ini tempat Yang ngumpul-ngumpul Saya tidak akan ketemu Di sana Saya menghindar Kan kita tidak bisa Dia sudah diomongi Polat-balik Tapi pancetai Pancetai Seorang Jawa bilang Tetap saja kondisinya Seperti itu Kita yang Kita yang Kita yang mawas diri-sendiri Apalagi keluargamu Ada komorbid Tak apa-apa Ngomong Mama atau papa Sorry Bukan kita Tidak mau terima Bukan Tapi kondisi ini Kamu mesti Isoman dulu Kalau kamu perlu Apa-apa Kami bantu Lewat gosen Lewat apa Gitu Jangan takut Jangan takut Menolak Kalau dia sudah Tidak 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 Paham Dan tidak Mau mengerti Yaudah Bagian kita Mengingatkan Cukup Tidak usah Maksa Tapi keluarga Kamu yang disiapkan Untuk Bisa Waspada Bisa lebih Waspada Itu sih Kalau saran saya Begitu Oke Jadi saya Memastikan Lagi Keluarga saya Biar Bisa Kalau misalnya Saudara saya Yang tidak bisa Diyomongi Kita Ngomong Pihak kita Sejujur Keluarga Saya sendiri Kamu bisa Bisa pakai Cara Dengan keluarga Yang lain Yang Bisa Memberitahu Tante Misalkan Kalau tidak Ya Tidak Apa-apa Yang penting Keluargamu Yang Protect Protect Dulu Oke Terima kasih Mas Terima kasih Ini ada satu Pertanyaan Di kolom chat Dokter Jadi dari Rizal Bagaimana Cara Mengatasi Dan memberi Solusi Ketika Orang Tidak Percaya Dan Malah Menyalahkan Pasien COVID Ini Dan Bagaimana Juga Ketika Nanti Kita Melakukan Pendampingan Pada Pasien Yang Berkena COVID Tidak Banyak Masyarakat Sekitar Yang Menilai Ini Hanya Konspirasi Perang Biologis Dan Dan Lainnya Intinya Bagaimana Kita Menghandle Statement Seperti Itu Tenaga Medis Tenaga Percaya COVID Banyak Kalau Salah Saya Salah Satunya Ketemu Klien Begitu Ini Ada Klien Sendiri Ngomong Sama Saya Ini Padahal Saya Sudah Pakaian Perang APD Level 2 Di Poli Yang Ngomong Gini Dok Sebenarnya COVID Itu Ada Nggak Si Coba Dia Pakai Masker Masker Kain Ini Suami Istri Istrinya Yang Punya Gangguan Cemas Kontrol Saya Cuma Jawab Gini Aja Pak Kalau COVID Itu Nggak Ada Ngapain Saya Pakai Pakai Kayak Gini Ngapain Juga Pak Pakai Masker Pak Pak Itu Kadang-kadang Poin Karena Kita Sudah Deket Saya Sudah Deket Sama Keluarga Ini Jadi Kita Ngomongnya Enak Gimana Jadi Dia Dengan Jujur Ngomong Seperti Itu Bayangkan Ini Bukan Orang Tua Ini Usia Produktif Yang Masih Bekerja Lalu Bapaknya Ketawa Iya Lalu Saya Edukasi COVID Ini Cara Penularannya Kan Lewat Pernafasan Droplet Aerosol Maka Kenapa Kita Perluas Pada Ledakan Kali Ini Mengguncangkan Suku Madura Kenapa Madura Tidak Percaya COVID Madura Itu Waktu Awal COVID Dia Selalu Mengklaim Bahwa Apa COVID Itu Jangan Masuk Rumah Sakit Nanti Dikovid Kan Pasien Sudah Gangguan Jiwa Berat Gelisah Luar Biasa Sampai Bawa Alat Benda Benda Tajang Dibawa Kemenur Kan Dia Nggak Nyangka Kalau Di Menur Itu Kan Juga Ada IGD COVID Dan Terus Kan Kita Mesti Screening Kalau Dia Mau Dirawat Ketika Screening Dilakukan Mau Dilakukan Kita Mengedukasi Nanti Kalau Seandainya Anak Bapak Ada Tanda-tanda Mengarah Ke COVID Maka Kami Menaruhnya Di Ruang Isolasi Bukan Di Ruang Tenang Kita Punya Ruangan Begitu Si Bapak Itu Langsung Sudah Dengah Usah Dipereksa Tak Bawa Pulang Coba Kenapa Karena Nggak Mau Diko COVID Kan Nggak Bisa Tau Nggak 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 Keluyuran Kemana Mana Kita Safety Ya Udah Tangan Surat Penyataan Jadi Kalau Pada Orang-orang Yang Tidak Percaya Kita Nggak Usah Ambil Pusing Teman-teman Capek Nanti Kenapa Dia Punya Konsep Sendiri Tapi Sekarang Orang Madura Percaya COVID Banyak Itu Keluarganya Yang Tumbang Ini Ada Beberapa Pasien Saya Yang Istilahnya Ada Beberapa Pasien Saya Di Mana Namanya Di Madura Itu Saya Tanyakan Gimana Pak Sekarang Nakes Anaknya Yang Dikonsulkan Sepi Sekarang Dok Terus Gimana Sekarang Madura Ya Orang-orang Sudah Mulai Pakai Masker Satu Kemajuan Fakta Bicara Begitu Keluarganya Mati Semua Banyak Bahkan Salah Satu Wakil Bupati Di Daerah Tertentu Di Madura Itu Ada Meninggal Karena COVID Tenaga Medis Saya Kunjungan Ke Salah Satu RSUD Di Bangkalan Dokternya Juga Ngomong Susah Masyarakat Tenaga Medis Buka Tutup Masker Ya Ampun Coba Tapi Biarkan Ini Menjadi Pembelajaran Jadi Kalau Ketemu Orang-orang Yang Dalam Tanda Kutip Enggak Percaya COVID Kalian Enggak Usah Banyak Omong Rugi Nanti Karena Dia Sudah Punya Pemahaman Sendiri Tapi Biarkan Fakta Itu Bicara Realitanya Lupa Yang Meninggal Apa Datang Sesak Napas Perlu Tahu UGD Pasti Mereka Pasti Dengar Berita Tapi Hoax Itu Justru Lebih Didengar Kenapa Karena Masyarakat Kita Ini Bukan Masyarakat Literasi Masyarakat Kita Ini Masyarakat Kulaan Yang Oh Ya Ini Ini Begitu Kena Langsung Der Baru Kelimpungan Mereka Enggak Percaya Dulu Desa Sepi Sekarang Jokerto Waduh Sunyi Senyap Bener Karena Papuanya Yang terpapar Dan Sakit Dan Meninggal Ya Jadi Gak Perlu Gak Perlu Kawatir Gak Perlu Ditanggapi Menurut Saya Yang penting Kita Memberikan Edukasi Yang Benar Gak Melawan Mereka Gak Gak Apa Ya Menghakimi Atau Bagaimana Mereka Percaya Gak Percaya Itu Hak Mereka Tapi Kitanya Yang Sudah Ngerti Ya Prokes Salah Satu Caranya Prokes Ya Itu sih Terima kasih Dokter Ivana Dan teman-teman Karena Keterbatasan Waktu ya Dokter Ivana Juga mungkin Ada Agenda yang lain Jadi Sementara Kita Cukupkan Sekian Kalau kita Kalau saya Bisa merangkum Jadi pesan Dokter Ivana Tadi Sebagai Pendamping Untuk para Isoman Ini Kita harus Punya Skill Tiga L Tadi ya Listen Look Sama Link Jadi Kita ada Batasan-batasan Tertentu Untuk kita Bisa Memberikan Layanan Pendampingan Dan Skill Bagaimana Kita Berempati Juga Sudah Disampaikan Oleh Dokter Ivana Yang Dalam Skala Kecil Ini Kita Bisa Praktekan Dengan Memberi Pelayanan Kepada Orang-orang Yang Betul-betul Membutuhkan Supaya Mereka Itu Juga Bisa Melewati Tahapan Stres Itu Dengan Lebih Baik Ya Intinya Itu Dan Tadi Sehubungan Dengan Yang Ditanyakan Mas Rizal Ya Kalau Nggak Salah Namanya Mas Rizal Mari Kita Mulai Dari Kelompok Kecil Kelompok Kecil Kita Memberi Pengaruh Kita Memberi Edukasi Yang Benar Harap Hanya Supaya Itu Juga Lebih Digahungkan Melebih Yang Goak Goak Gedok Ya Terima Kasih Untuk Kesediaan Dokter Ivana Dan Teman-teman Sekalian Sebelum Kita Akhiri Sesi Kita Foto Dulu Ya Dok Silakan Mungkin Ada Yang Membantu Untuk Melakukan Dokumentasi Bagi Yang Ingin Menyalakan Kameranya Silakan Baik Dok Izin Foto Bagi Yang Sedang Tidak Berhalangan Mungkin Bisa On Camp Buat Foto Bersama Satu Dua Tiga Sudah Dok Terima Kasih Terima Kasih Dokter Ivana Sehat Selalu Seperti Dalam Pelayanan Ya Dok Amin Jadi Juga Berlatih Jadi Pionir Pionir Ya Oke Selamat Berlatih Ya Terima Kasih Dok Waktunya